Amalan yang banyak yang bisa masukkan orang dalam surga. Namun ada amalan-amalan pilihan yang memudahkan seorang masuk dalam surga. Contohnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, maka itu adalah jalan termudah untuk masuk surga. Rasulullah s.a.w. Saat kali datangnya oleh seorang sahabat, kemudian berkata, ya Rasulullah saya ingin berjihad, ingin berperang. Kata Rasulullah s.a.w. Apakah dua orang tua masih hidup? Bapak ibu masih hidup? Kata dia masih, ya Rasulullah. Kata Rasulullah s.a.w. Maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini dalil, bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua termasuk jihad. Perlu perjuangan. Perlu pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan harta, tapi pahalanya luar biasa. Demikian juga ada seorang laki minta izin untuk berperang. Kata Nabi s.a.w. Apakah ibu masih hidup? Kata dia masih hidup, ya Rasulullah. Kata Rasulullah s.a.w. Lazimilah kaki ibumu, disitu surgamu. Disitu surgamu. Jadi kalau kita punya orang tua, dua orang masih hidup, itu dua pintu surga. Layani mereka, berkhidmat kepada mereka berdua, insyaAllah kita mudah masuk surga. Sangat mudah. Makanya, Muhammad ibn al-Mumqadir pernah berkata, kata dia, saya semalaman mejid kaki ibuku. Sementara saudaraku solat malam. Tapi kalau surat suruh tukeran pahala, saya enggak mau. Kenapa? Karena mejid kaki ibu itu pahalanya besar. Ini secara umum, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Terkhususan kepada ibu-ibu, cara mudah untuk masuk surga, taat kepada suami. Suatu hari Rasulullah s.a.w. bertemu dengan seorang wanita. Rasulullah s.a.w. bertanya kepada wanita tersebut, bagaimana posisimu di hati suamimu? Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau seorang wanita taat kepada suaminya, insyaAllah mudah masuk surga. Tapi kalau seorang istri selalu membangkang kepada suaminya, maka ini berbahaya bagi. Dirinya. Kemudian, di antara pahala yang sangat besar, sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Jangan pernah ditinggalkan. Seorang sholat lima waktu adalah modalnya. Modal terakhirnya. Kalau sambil ditinggalkan sekali, dia akan mudah meninggalkan yang lain. Kalau dia gampang-gampangkan dalam sholat, yang lain juga dia akan gampang-gampangkan. Maka bagaimanapun kondisi, jangan pernah meninggalkan sholat lima waktu. Nabi bersabda tentang sholat dua rakat sebelum subuh. Kata Nabi, dua rakat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita sholat sebelum subuh, dua rakat, sholat kobliya, dua rakat, paling kita kerjakan tiga menit, paling bantar empat menit, ternyata pahalanya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sholat dua rakat sunnah. Bagaimana lagi dengan sholat subuhnya? Padahal kita tahu para ulama sepakat, sholat fardu lebih ardu daripada sholat sunnah. Nah kalau sholat sunnah, pahalanya seperti ini, bagaimana lagi sholat fardunya? Ini diantara ibadah-ibadah yang sangat, jangan sampai kita tinggalkan agar kita mudah untuk masuk surga. Banyak amalan-amalan. InsyaAllah seluruh amalan, kalau kita kerjakan dengan ikhlas, memudahkan kita masuk ke teman surga. Namun ini diantara hal yang saya harap agar diperhatikan. Sholat. Kata Nabi SAW, kalau ada seorang datang kepada Nabi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah aku ingin bisa menemani kau di surga. Kata Nabi, Apakah tidak ada permintaan yang lain? Ini permintaan berat menjadi teman Nabi di surga, berarti surganya tinggi. Nabi tanya, Tidak adakah permintaan yang lain? Kata dia, Yang saya minta itu Ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Kalau begitu tolonglah aku, agar aku bisa berdoa kepada Allah, kamu sendiri harus banyak sujud. Kamu sendiri harus banyak sujud. Orang yang bahagia, orang banyak sholat, banyak sujud. Kata Nabi SAW, Kata Nabi, Tidaklah engkau sujud karena Allah. Kecuali derajatmu akan dinaikkan, dan akan dihapuskan dosa-dosa. Semakin orang banyak sujud, dia semakin tinggi di isi Allah. Meskipun mungkin orang lain merendahkan dia, tidak memandang dia, tapi dia sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Kata Nabi SAW, Kata Nabi SAW, Kata Nabi SAW, Kata Nabi SAW,